Nah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama Mas Eko Ternak Kamping Channel Yowis Ternak Ewang biasa Corok di nih komunitasnya Ternak Ewang Jelitrian Yow Contohnya Nah oke Kemarin ini saya Diberikan komentar oleh teman kita Yang ya kemarin ini ya Disuruh untuk menjelaskan Seperti apa atau daun randu Atau daun kapu yang Masih komaksudnya kan itu Seperti apa Wite atau godongnya Atau ya mungkin Kalau di daerah Luar jawa mungkin tidak tahu Kali ini saya akan Menjelaskan atau memberikan Contohnya yang tidak lagi Aku mau pas ngarit yang tidak lagi Saya pas ngarit tadi Tidak lagi kok ening daun randu Terus saya ambil gambarnya Nanti juga akan saya jelaskan Kemarin yang Dijelaskan oleh Pak Marno Yang kemarin saya Ugah videonya Video yang kemarin Tentang kambingnya yang Keluron atau keguguran Dalam kehamilannya Karena Memakan daun randu Dan juga daun kacang Nanti contohnya Godong itu seperti apa Soal ya kemarin Tidak ini Berani saya Tidak mau memberikan Penjelasannya lebih detail Oke Oke langsung saja Kita Berikan Gambarnya seperti apa Yang itu Daun seperti itu bisa Menolong juga untuk Kambing yang sedang hamil Dan membahayakan Juga untuk kambing hamil Membahayakannya bagaimana Membahayakannya itu Kalau belum cukup usia Untuk Kandungan kehamilan Misalnya belum Hamil tua Sudah diberikan Nah itu akan mengakibatkan Keguguran Nah itu pemberiannya Dalam jumlah banyak Yang namanya Daun randu Sama daun kacang Kacang-kacang apa saja Daun cipir Seperti itu loh maksudnya Terus Menolongnya bagaimana Menolongnya itu Untuk kambing yang baru Mau melahirkan Tapi Delernya itu terlalu lama Misalnya Sekarang delernya Itu silidnya Mengeluarkan cairan Bening atau Cairan putih Bercampur darah Misalnya Nah itu kan tandanya Sudah mau melahirkan Tapi ke orang lahir-lahir Nah itu kasih saja Daun randu Mungkin bisa membantu Seperti itu Jadi daun itu Bisa menolong juga Tapi juga Bisa membahayakan Bagi kambing hamil Yang belum cukup Usia Nah seperti itu Oke Kita langsung saja Ke daunnya Yang saya maksudkan tadi Ini daunnya Nah oke Ini mas Hindra Sutresno Daun randu itu Daun apa Pak Pak Biasa nasional Dung pak Biar tahu Saya orang Kalimantan Oke Nah Seperti ini Daun randu Atau pohon randu Itu seperti ini Ya daunnya Anu godong Apa Wetnya Bisa gede Seperti itu Nah daunnya Seperti ini Daunnya itu Nah ini Loh bos Modelnya Kelima ini Kayak daun Ini ya Daun Singkong Modelnya itu Seperti daun singkong Seperti itu Modelnya Nah ini Witeo hijau Seperti itu Kemudian godongnya Itu ya Seperti itu Nah itu Kalau Pada musim buah Dia berbuah Kapuk Nah namanya kapuk Nah ini Ini kan lebih Jelas Nah kemudian Selain daun randu Yang saya maksud Nah ini juga Ada daun Kacang panjang Seperti ini Modelnya Ya ini ada Kacangan seperti ini Poknya Juga ada daun Cipir Nah daun cipir itu Seperti ini Nah seperti ini Daun kecipir Yang saya maksudkan Nah mungkin Sedikit Untuk Penjelasan Atau memberikan Penjelasan Tentang daun-daun Yang seperti tadi Teman-teman Bisa tahu Nah Dan Semoga kalian juga Bisa Mengartikan Atau Bisa Menangkap Sinyal Bahasa Bisa Saya ini Bahasa Yang saya pakai Ini Seperti itu Dan teman-teman Pemula Khususnya Semoga Jadi Semakin Tambah Pengetahuan Semoga saja Kalau Bisa Menyaring Menyaring Kata-kata Saya Oke Dan untuk Yang baru Menemukan Channel Saya ini Silahkan Di subscribe Misalnya Channel ini Bermanfaat Untuk Kalian Bagi Peternak Pemula Khususnya Peternak Kamping Atau Bumba Tapi Bila Mana Channel Ini Anda Rasa Kurang Bermanfaat Atau Tidak Bermanfaat Sama Sekali Dilewati Kewa Dislike Ya Allah Untuk Wibah Bersalah Yang penting Hati Senang Beres Oke Begitu Dulu Video Dari Mas Keternak Kamping Semoga Sedikit Banyak Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Oke Begitu Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hurmat Semoga Kalian Sukses Semua Bos Dan Sehat Sehat Oke